Ini gak tau ya, harganya satu berapa ya, ratusan juta kali. Oke guys, kembali lagi bersama gue, Lord Adi di Lord Adi Official. Hari ini kita mau, udah lama ya gak bikin konten picik-micik makanan. Hari ini kita mau coba di Saung Penanjung. Karena disini dia kata dia ada domba yang enak. Nah, tapi yang paling penting itu dia ada nasi goreng domba. Jadi gue kayak si siapa? Si Next Carlos bilang gue jalannya kurang jauh ya kan. Nah, jadi hari ini gue datang ke Garut mau coba nasi goreng aja. Supaya gue bila saya bilang dia kalau jalan, gue udah jauh sih. Nah, udah sampai ke Ambon, kemana, cuma gak coba nasi goreng aja. Tapi hari ini kita mau coba nasi goreng dia. Ayo! Kali kita mau nyobain domba-nya hari ini. Ya, sama nasi goreng kambing. Kita duduk sambil ngobrol-ngobrol aja dulu. Jadi kitchen-nya semuanya, pakaiannya kayak profesional gitu sih. Tapi memang kayaknya profesional semua ini ya. Kita mulai dari 2011 ya Pak. Wah, udah lama ya. 2011 ya. Apa domba sama dengan kambing? Kalau kambing di kaki kanannya ya, dia ada urat. Satu urat itu ya. Itu yang bikin rasa bernurnya makin meningkat ya. Benar ya Pak? Benar ya Pak. Hampir sama ya dengan domba. Wah, berarti sama ya. Oke guys, ini makanan yang kita udah sampai ya. Jadi kita sangat penasaran nih sama kambingnya ya. Kita coba ya Pak ya. Silahkan. Tadi kalau secara texture, lumayan. Masih, wah tapi ini tender nih. Kita bisa lihat ya, kita potong dia udah langsung ini ya. Pus. Wah, iya. Bentar. Wah. Nih, kita mau coba yang pertama ini guys. Ini udah kayak makan kambing New Zealand. Oh iya. Beneran. Udah standar Australia, New Zealand. Kayak lembut banget gitu ya. Oh iya. Beneran. Iya, ini memang agak luar biasa sih. Memang agak mengkaget kan ya. Dia memang lembut sekali ya. Luar biasa ini. Gimana cara bikin ini ya. Kita coba sama sosnya ya. Jadi kalau dibilang gak ada rasa kambing, ada ya. Ada. Dikit ya, tapi enggak strong. Jadi ini udah kayak... Lime chop, import ya. Iya. Ini udah tipe-tipe yang prime ya. Kalau orang makan nih, pasti dia gak percaya ini lokal. Oke, oke, oke. Enak nih. Mantul. Oke, kita coba yang kedua ya. Oke, ini buat si Next Carlos dan Regen ya. Alright. Ini maksudnya ada kambingnya di dalam ya. Ada, iya. Ada topping sate-nya juga. Sate kambing. Sate nomba. Iya. Ini gurih. Nasinya gak terlalu... Dry ya. Kadang orang bikin nasi goreng itu... Kayak jadi kerak nasi jadinya. Iya, iya. Keras ya. Keras. Nah. Tapi ini bener nih ya. Nasi goreng itu... Dia perah. Dan dia lembut. Iya. Kan? Kayak nasi yang... Kerak nasi yang kita rebus. Iya. Jadi gitu. Jadi lembut ya. Secara pemasaknya ya. Maksudnya seasoningnya gak terlalu berlebihan. Iya. Kan? Sampai menghilangkan... Apa ya? Kadang-kadang orang masak itu... Terlalu banyak bumbu untuk menghilangkan rasa. Tapi ini kayaknya simple. Sampai. Sampai. Ini luar biasa nih pak. Hmm. Hmm. Dan saya gak nyangka ya. Domba yang suka peradu itu... Dagingnya lembut ya. Hmm. Hah. Gak tau ya harganya satu berapa... Ratusan juta kali. Oh iya. Kan? Biasanya itu kambing itu... Tipe-tipe kambing juara ya. Iya. Oke. Ini apa? Tom Yam Domba. Tom Yam Domba. Oke. Ini. Nah. Kita... Jadi saya... Paling suka masakan... Ini. Western. Iya. Thailand. Hmm. Pas bisa dapat di sini. Nah. Tom Yam ini salah satu masakan yang paling saya suka ya. Oke. Dan Western. Ini memang udah lolos banget. Memang enak banget. Oke. Ini kalau orang putih bilang ya. Ini amazing rasanya. Oh iya. Karena dia enggak. Kenapa ya? Kita kalau ke Thailand pun ya. Kita enggak akan ketemu... Tom Yam Thail... Apa? Kambing. Enggak akan. Nah karena kambing ini rasanya bisa merusak. Iya. Nah dia bisa merusak Tom Yam ini. Bahkan di... Saya pernah coba rendang domba. Nah domba itu saya bikin rendang. Iya. Nah. Tapi kita bisa tetap merasakan domba itu ya. Nah. Jadi gulai kambing. Kalau di Sumbah itu kan bumbunya banyak. Iya. Jadi rasa kambingnya enggak akan dominan lagi. Oh. Nah. Kalau gulai... Gulai... Gulai kambing itu... Biasa rasa kambingnya lebih ini ya. Tapi kalau ini... Memang luar biasa sih. Mending kayaknya percobanya enggak tahu berapa kali ini. Jadi rasa kambingnya itu masih dapat ya. Tapi Tom Yamnya masih... Tetap... Ada. Tetap Tom Yam. Iya. Tetap Tom Yam. Ini memang taste... Gue banget sih. Serius. Ini the best. Ini nomor satu lah. Oke. Kalau nasi gorengnya... Kalau nasi gorengnya... Sembilan lah. Nah. Kalau ini... Sembilan. Tapi kalau jawabannya ini ya. Tom Yam. Tom Yam. Ini memang lebih besar. Karena yang sempurna itu hanya... Allah. Oke. Terima kasih. Makanannya memang luar biasa. Kita lanjut. Makan. Makanan. Makanan.